Bang Nasrullah, balik ke pembuktian tadi ya, ini yang membuat pertanyaan ke kita, memang pembuktian itu kan tidak bisa buru-buru, kan harus mengikuti persesuaian rangkaian-rangkaian yang sudah dibangun. Tapi dari kata yang penting yang kita catat dari awal persedangan adalah bukti material sebenarnya. Ada sih, tidak sih bukti material yang Anda lihat secara sebagai observer lah dari luar. Jadi gini, case ini bukanlah kasus yang, kasus itu satu atau dua bukti sempurna pembuktian, tidak? Oke, itu yang mesti dipahami dulu. Case ini, pembuktiannya harus digunakan mekanisme saksi berantai, untuk kesaksian saksi-saksi. Misalnya? Jadi, misalnya begini, saya beberapa kali sudah menggunakan contoh ini. Ada X, ada rumah Balkis, dimasuki oleh X pada jam 10 pagi. Yang melihat X masuk ke rumah Balkis itu A. Kemudian, jam 11 pagi, ada B yang melihat X keluar dari rumah Balkis, membawa sebuah bungkusan ukuran 40 x 60. Jam 1 siang, ada C melihat X menjual sebuah televisi di pasar second itu. Jam 5 sore, ada D yang melihat X, lagi traktir teman-temannya makan dan minum. Padahal selama ini, X itu bisa dibilang kiri lah gitu, nggak punya uang misalnya. Terus, pertanyaan saya, adakah satu orang saja saksi yang menyatakan bahwa X telah mencuri sebuah televisi milik Balkis? Tidak ada yang melihat? Tidak ada. Tapi coba rangkai. Nah, di dalam ilmu, doktrin, itu dikenal saksi berantai. Itu boleh diterima itu. Karena kesempurnaan kasus itu dari di rangkaian itu. Tapi masalahnya adalah tidak boleh ada rantai yang terputus. Baik. Nah, dalam kasus ini, saya melihat penuntut umum merangkai kesaksian-kesaksian yang sepilah-sepilah-sepilah itu menjadi sebuah kesaksian yang utuh. Oke. Nah, saya melihat bahwa rangkaian ini sudah berhasil dibentuk oleh penuntut umum. Berhasil ya, poinnya? Berhasil. Namun, apakah hakim memperoleh keyakinan atau tidak dari rangkaian ini? Itu absolut. Hanya hakim yang memperoleh. Apakah terbukti, terdakwa melakukan tindak-tindak itu, saya tidak ingin memberi penilaian. Saya hanya mengatakan bahwa penuntut umum telah berhasil membuat rangkai. Baik. Karena apa? Apa rujukan saya? Lihatlah semua saksi dan ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum memberikan keterangan yang mendukung dakwaan. Baik, Pak Yerman. Sespesifik apa seorang jaksa harus menajamkan rangkaiannya itu? Karena jangan sampai rangkaian terluar yang digambar, tapi yang paling dalam. Dalam kasus Jessica, misalnya. Ya, ini istilahnya ini sebetulnya Keting Bowies. Keting Bowies itu bahasa Belanda, kita terjemahkan bahasa Indonesia saksi berantai. Saksi berantai. Jadi, saksi itu berdiri sendiri masing-masing. Tapi dari rangkaian perbuatan, dari rangkaian yang dilihat ini menjadi satu kesatuan. Oke. Akhirnya bisa kita buktikan bahwa itu terjadi. Terlihat nggak di sini? Terlihat sebetulnya. Di kasus Jessica terlihat? Di kasus Jessica terlihat. Oke. Terlihat sebetulnya itu inilah yang diupayakan oleh penuntut umum? Pengasihat hukum untuk membantahnya. Oke. Sekarang gini kan. Sehingga berpanjang-panjang kita pelin. Jadi, sebenarnya sudah kelihatan. Pembunuhan berencana itu kan sudah jelas bahwa itu sebetulnya tidak perlu waktu. Panjang. Tapi itu ada perbuatan persiapan. Ada tindakan persiapan. Sesuatu itu dia buat, dia datang memesan, menutup, itu melihat. Itu kan semua tindakan persiapan. Jadi, fokusnya kemana? Lebih kepada persiapan pada saat dia di TKP? Atau persiapan untuk memiliki Sianida, dugaan Sianida tadi? Kalau itu Sianida kan tidak bisa dibuktikan dari mana dia berasal. Oke. Karena itu apanya. Tapi yang dilihat itu kan akibatnya. Oke. Seseorang mati tiba-tiba dengan kecepatannya. Dengan cara apa orang bisa mati seperti itu? Oke. Kan? Sianida. Sianida itu ada di dalam tubuhnya. Memang tidak ada yang melihat saksi mata langsung. Dia memasukkan. Memang itu tidak perlu dan tidak akan mungkin. Baik. Didapat saksi yang menyaksikan. Itu. Oke. Makanya rangkaian tadi, makanya keting bewis tadi. Jadi harus... Saksi berantai? Saksi berantai. Ya kan itu yang apa. Jadi saya mau kasih contoh. Baik. Kasus yang saya tangani tahun 80-an. Kasus pencurian uang dari BNI 46 New York. Itu melalui komputer. Tidak ada sih saksi yang melihat penggeraknya komputer. Tapi bisa ditemukan. Bisa ditemukan. Sesetengah lagi saya akan tanya nanti. Tidak ada saksi yang betul-betul melihat orang itulah. Oke. Yang sebetulnya. Pak Iruman, sebentar lagi saya akan tanya. Kalau begitu bagaimana posisi beyond reasonable doubt-nya dari penasihat hukumnya? Karena kan ini harus dipahami juga. Pak Iruman, melihat sudah hampir mungkin sebetulnya lagi selesai sih, Dang. Kita masih menunggu bagaimana saksian terakhir yaitu saksian dari terdakwa Jessica Kemalawongso yang mungkin akan juga terbaca beban pembuktian jaksa. Ini bisa jadi kunci atau mungkin justru blunder juga kepada JPU jika tidak tepat menggunakan pisau bedahnya? Oh ya tentu. Ini kan keterangan terdakwa gitu. Istilah itunya ya. Jadi ini terakhir untuk didengarkan. Didengarkan dan kita tahu bahwa dalam hukuman bacara kita terdakwa juga punya hak ingkar. Tidak usah jawab-jawabnya, tidak apa-apa. Serah saja gitu. Tapi tentu kepandaian daripada masing-masing rakyat. Bagaimana JPU membuat pertanyaan mengaitkannya dengan barang bukti, mengaitkannya dengan keterangan yang lain. Tentu secara tidak langsung. Itu ada teknik lah ya, saya kira JPU kita sudah bagus. Artinya karena mereka sudah bisa menyusun konstruksi hukum perbuatan yang terdakwa itu saya kira mereka sudah bisa itu ya. Saya harapannya ini akan jadi pelajaran yang luar biasa berharga ya. Karena terbuka jadi harus ada hasilnya begitu ya. Oh iya, ini kualitas JPU akan terlihat ketika pemeriksaan terdakwa ini. Walaupun pemeriksaan pemeriksaan saksi yang lalu juga itu memperlihatkan. Tapi di sini kan kita sudah tahu bagaimana terdakwa ini ya. Dari sifat apanya dan ke MPEWN-nya dan lain sebagainya. Ini bisa terdakwa juga memanfaatkan pemeriksaan dia itu untuk keuntungannya. Nah itu biasa saja, normal saja. Sebuah strategi yang di aplikasikan di pemeriksaan. Sebuah strategi yang masing-masing akan buat. Nah tergantung bagaimana Jaksa membuktikannya di sini ya. Menambah bukti-bukti yang sudah ada. Oke Bang Nasrullah, kalau memang JPU tadi Anda sudah kasih apresiasi. Sudah membuat rangkaian luar biasa dengan saksi berantai itu dan semua persesuaiannya. Bagaimana dengan pihak penasihat hukum yang harus membesarkan reasonable doubt tadi kepada hakim? Secara penasihat hukum juga berhasil membangun reasonable, beyond reasonable doubt. Anda lihat saja. Pada poin apa menurut Bang Nasrullah? Ketika misalnya penyebab kematian. Oke, kau sepertinya. Penyebab kematian ini kan debatable sekarang. Walaupun hakim bisa mempunyai yakinan dari cerita itu ya. Saya pun bisa menyimpulkan penyebab kematian dari cerita. Tapi setidaknya karena seseorang ahli, dia tidak mau bicara tentang, dia kan ahli toksologi dan forensik. Dia tidak mau bicara tentang cairan apa yang ada di dalam minuman. Saya hanya melihat apa yang ada di dalam tubuh. Jadi itu ahli juga tidak ada yang salah menerangkan itu benar dia. Dan keterangan ahli itu, dia merujuk apa yang diperiksa di tubuh manusia itu. Apa yang ditemukan. Atau apa yang menjadi standar pakem. Iya, makanya dalam konteks ini, saya rasa penasar hukum sangat berhasil. Sangat berhasil. Dalam poin? Dalam poin membuat, membangun sebuah konstruksi bahwa ini tidak bisa dipastikan. Oke. Bahkan ada ahli yang dia bisa memastikan ini bukan karena racun. Karena menurut ahli tersebut, yang namanya mati karena racun, si Anida, harus ada racun di darah atau di hati, atau di jantung, atau pankreas, atau di ginjal. Karena semua itu tidak ditemukan, maka tidak bisa diatakan itu meninggal karena racun. Dan itu textbook, benar itu. Tidak ada yang salah tentang itu. Persoalannya adalah, ahli juga semua mengatakan bahwa yang namanya racun si Anida, apabila diperiksa sekian hari kemudian dalam tubuh orang, dan kemudian sudah dibalsep, itu bisa hilang, terurai. Itu semua ahli juga mengatakan itu. Nah, pertanyaannya adalah, yang harus dibuktikan, yang harus dibuktikan, dan kuat oleh penuntur umum, dan tidak boleh ada keraguan, adalah, apa benar di dalam kopi itu ada racun. Kopi yang diminum Mirna itu ada racun apa tidak. Itu yang poinnya. Nah, makanya saya lihat penasehat hukum mencoba, mencoba, mendalilkan bahwa, barang bukti kopi itu sudah tidak bisa dipercaya karena banyak tangan yang berpindah secara tidak sesuai dengan administrasi penyidikan, dan sistem penyitaan pengamanan barang bukti. Itu ditampilkan. Nah, apakah itu benar atau tidak, saya tidak tahu ya. Tetapi, prinsipnya begini. Saya melihat, andai saja KUHAP ini sudah disahkan, sekali lagi saya katakan, andai saja KUHAP ini sudah disahkan, ini dalam RU KUHAP ini ada pre-bargain. Saudara terdakwa, ditawarkan kepada Anda, ini fakta yang seperti ini, sebelum surat dakwa dilampahkan ke pengadilan, sudah ada pre-bargain. Sudah ada pre-bargain, Anda mengakui, terus terang saja, kami akan menurunkan tuntutan pidana kepada Anda seperti ini. Save some time and energy ya. Oke, Manasro, mudah-mudahan didengar ya, ini ya, RU yang sudah terkartung-kartung 2 tahun lebih ya. Aduh, udah 15 tahun sejak pembahasan di Indonesia. Baik, terima kasih Manasro, terima kasih juga. Pak Herman, harap sudah bersama kami dengan Berkosisi V1.